MPAC instan tidak lebih baik dibandingkan dengan MPAC homemade, masa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, kembali lagi bersama saya, Bidan Citra dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai MPAC instan vs MPAC homemade Tapi sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com Untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya-jawab langsung dengan saya sendiri Mengenai pemberian makanan pendamping asih sering sekali menjadi perdebatan Baik itu antara MPAC instan atau MPAC buatan sendiri atau sering disebut homemade Banyak sekali para bunda yang mendapatkan cibiran ketika membuat atau menghidangkan MPAC instan untuk si kecil Seperti, kok si kecil dikasih MPAC instan sih bun, gak kasihan ya MPAC instan ada pengalitnya loh, hati-hati loh, gak sehat buat si kecil Atau gunakah si MPAC instan males ya, mager ya Padahal MPAC homemade lebih sehat loh Baik kita bahas ya bun Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan panduan buku mengenai makanan pendamping asih Memang Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan makanan pendamping asih buat sendiri atau disebut dengan homemade Karena kaya akan rasa, tekstur, aroma, dan kandungan gizi Selain itu MPAC homemade juga terdapat cinta ibu sehingga secara tidak langsung anak akan lahap untuk makannya Tapi di sisi lain, ada kondisi di mana ibu tidak bisa memasak makanan MPAC secara homemade atau buat sendiri Sehingga di sini MPAC instan dibutuhkan Penting diingat bahwa pemberian MPAC ini bertujuan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi Zat gizi ini terdiri dari makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak Serta zat gizi micronutrien seperti mineral dan vitamin yang berfungsi untuk perkembangan otak, daya tahan tubuh, kenaikan berat badan, dan tinggi badan Nah bunda jangan salah loh, kedua zat gizi ini terdapat di bubur instan secara lengkap Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan bahwa bubur instan diolah berdasarkan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia Atau disebut dengan WHO yang meliputi keamanan, higienitas, dan kandungan gizinya Memang bubur instan ini mengandung zat pengawet Tapi zat pengawet yang ada pada MPAC instan ini terbukti aman dan steril Bahkan MPAC instan ini mengandung nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh bayi Jadi bunda jangan takut ya memberikan MPAC instan untuk si kecil Nah itulah tadi pembahasan mengenai MPAC instan versus MPAC homemade Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami Besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton